Samarinda, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS Sawit Provinsi Kalimantan Timur Kaltim bulan Januari tahun 2022 untuk perhitungan harga TBS pada periode Naik lagi berikut rincian harga TBS Sawit Provinsi Kaltim Harga TBS Sawit Provinsi Kalimantan Timur periode Februari tahun 2022 naik tipis, berikut harganya Samarinda, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS Sawit Provinsi Kalimantan Timur Kaltim bulan Januari tahun 2022 Untuk perhitungan harga TBS pada periode Februari tahun 2022, menetapkan harga sawit umur lebih dari 10 tahun naik 4,94 rupiah per kilogram menjadi 3.076,02 rupiah per kilogram Berikut harga sawit Kalimantan Timur dari penelusuran info sawit Sawit umur 3 tahun 2.709,43 rupiah per kilogram Sawit umur 4 tahun 2.890,20 rupiah per kilogram Sawit umur 5 tahun 2.907,01 rupiah per kilogram Sawit umur 6 tahun 2.938,16 rupiah per kilogram Sawit umur 7 tahun 2.955,82 rupiah per kilogram Sawit umur 8 tahun 2.978,07 rupiah per kilogram Sementara, sawit umur 9 tahun 3.040,27 rupiah per kilogram Dan sawit umur lebih dari 10 tahun 3.076,02 rupiah per kilogram Dimana harga minyak sawit mentah CPO, ditetapkan 13.673,48 rupiah per kilogram Dan harga kernel 9.976,49 rupiah per kilogram Dengan indeks K88,17% Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit Merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat Dihadiri para pengusaha, kooperasi, dan kelompok tani sawit setempat Petani bersyukur harga sawit terus naik Namun mereka mengeluh dengan tingginya harga pupuk Musim panen TBS sawit tahun ini Menurut kalangan petani sawit, adalah musim trek Dimana tanaman kelapa sawit tetap berbuah Tapi produktivitasnya tidak maksimal Pada musim panen normal, 1 hektare lahan sawit Bisa menghasilkan TBS sawit antara 1 sampai 1,2 ton Tahun ini, untuk luas tanaman sawit 1 hektare Hanya menghasilkan TBS sawit sekitar 700 hingga 800 kilogram Turun sebesar 20 hingga 25 persen Pada musim trek ini, kata Wendy, petani sawit harus melakukan pemupukan Jika tidak dilakukan pemupukan, maka pada musim panen sawit selanjutnya Produksi buah sawit jadi tidak maksimal Kenaikan pendapatan petani sawit pada musim trek ini, kata Wendy Sebagian besar digunakan untuk membeli pupuk agar tanaman sawitnya kembali subur Dan menghasilkan produksi yang maksimal pada musim panen selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!